Nih, brother makin sukses, makin produktif Amin Tapi ya itu yang gak seneng sebelah kiri brother tuh Masih bengkak nih kayaknya matanya masih bengkak Aduh, gimana dong nih, aduh Harus makan ayam pop dulu nih Enak Hai 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 semuanya Yuk mari kita sama-sama melihat berita yang menarik mengenai salah satu artis Indonesia Hmm, siapa ya? Ya benar sekali yaitu Fuji ataupun Fujiyanti Dimana berita ini ataupun kejadian ini terjadi pada hari Jumat 3 Maret di tahun 2023 Dan menariknya seperti yang telah teman-teman lihat pada menit yang awal Nama dari Torik ataupun Tarik Halilintar Sedang bertemu bersama putra Siregar Dan menariknya Menurut kakak dari Torik yang mempunyai nama Atta Halilintar Mengatakan bahwa mata dari Torik masih bengkak ya teman-teman Dan bengkak itu disebabkan kemungkinan besar dikarenakan tangisan dari Torik ataupun Tarik Halilintar Kenapa Torik harus menangis? Kemungkinan besar hal itu dilakukan oleh Torik Dikarenakan putus dengan Fuji ataupun Fujiyanti Sedangkan pada saat yang bersama nama dari Fuji juga mulai menyibukkan diri Untuk melakukan berbagai macam kegiatan Seperti salah satu kegiatan yang seringkali dilakukan oleh Fuji Adalah mempromosikan salah satu produk yang ada di negara Indonesia Bahkan ketika Fuji membuat konten di TikTok Fuji memberitahu kepada publik ketika ada seseorang yang bertanya Uti lagi ngapain? Dan Fuji berkata Lagi nyari kehidupan biar gak gabut seakan-akan biar Nama dari Fuji mempunyai kesibukan sehingga pikirannya tidak tertuju kepada Torik ya teman-teman Memang kabar putusnya dari Torik bersama Fuji membuat kaget banyak orang Bukan hanya masyarakat Indonesia saja Tetapi para publik figur juga dibuat kaget atas keputusan yang dibuat oleh Torik Bahkan pada video sebelumnya Dengan thumbnail seperti ini Fuji memberitahu ketika melakukan podcast bersama Densu ataupun Deni Sumargo Fuji mengatakan semenjak putus sama Torik Fuji memilih untuk diam saja Kenapa? Karena ketika Fuji maju ataupun mundur tetap salah Jadi ketika Fuji berbicara pasti akan ada sisi negatif yang diberikan oleh masyarakat kepada Fuji Mengingat mantan pacar dari Torik Halilintar mengalami hal demikian Pada akhirnya Torik Halilintar menyadari hal yang dialami oleh Fuji Dan betapa parahnya hal itu terjadi Dan pada akhirnya nama dari Torik Halilintar mulai berusaha untuk menyemangati lagi Dengan memberikan berbagai macam support Seperti pada kolom komentar pada postingan terakhir kali Torik mengatakan Aku tahu kamu dapat melakukannya Dan sekarang kamu telah membuktikan sendiri pada dirimu itu Seakan-akan hal yang dilakukan oleh Torik kepada Fuji semacam seperti PDKT ulang ya teman-teman Karena pada waktu yang lalu Beberapa hari yang lalu nama dari Torik pernah berkata kepada publik secara jelas Bahwa hubungan dari Tofu sebetulnya masih berjalan seperti dahulu Tetapi ketika Torik mengatakan hal demikian Nama dari Fuji langsung terkena imbasnya ya teman-teman Dan kemudian ketika Torik menyadari hal tersebut pada akhirnya Torik berusaha mengerem mulutnya Dan mulai melakukan PDKT ulang seperti Semacam ingin menembak seseorang ya itu Fuji sendiri Tetapi meskipun demikian nama dari Torik tetap menyatakan kepada publik bahwa Orang yang paling dicintai adalah Fuji Dimana pada kolom komentar yang diberikan oleh sahabat dari Torik mengatakan Love you ayang from Fusa By the way Fusa merupakan Fusi ataupun Fuji ya teman-teman Dan Torik menjawab always ataupun selalu Jadi disini memang Torik memberikan ruang secara khusus kepada Fuji Agar Fuji bisa Mempunyai waktu sendiri Dan tidak termakan oleh omongan masyarakat yang ada di dunia ini ya teman-teman Tetapi prinsip dan juga hati dari Torik tetap sama Yaitu prinsip dan juga hati dari Torik ditujukan kepada Fuji Lalu bagaimana menurut teman-teman mengenai hal ini? Kira-kira akankah ada kemungkinan nama dari Tofu yaitu Torik bersama Fuji Akan kembali seperti sedia kalah lagi Karena Torik berkali-kali menyatakan dengan sangat jelas kepada publik Perasaannya kepada Fuji masih tetap sama Sedangkan nama dari Fuji Sepertinya pada saat ini masih menutup hatinya teman-teman Ataupun masih menutup pintu hatinya kepada siapapun Yang akan berlabuh di hati dari Fuji Jadi mari kita sama-sama berikan doa yang terbaik bagi Tofu Biarkanlah sesuatu yang terbaik yang akan terjadi di masa yang akan datang Wah akhirnya teman-teman kita main lagi kesini nih Makan lagi, makan terus Satu Rahmi akhirnya nih udah lama nih Gak pernah ketemu lagi nih kita Senang nih, brother makin sukses Amin Makin produktif Amin Tapi ya itu yang gak senang sebelah kiri brother tuh Masih bengkak nih kayaknya matanya masih bengkak Aduh gimana dong nih Aduh Harus makan ayam pop dulu nih 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 Amin Gak Ha senti Gak Gak Hush Aphm Gak selamat menikmati